olah assalamualaikum apa kabar nih semuanya semoga dalam keadaan sehat ya hari ini kita bikin bolu kukus pandan meskipun tanpa air soda bulunya tetap mekar teksturnya lembut aroma pandannya berasa enak banget so ikutin terus ya step by stepnya bagi yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Mari kita mulai step pertama siapkan wadah tambahkan tiga butir telur utuh dengan ukuran besar dan pastikan suhu ruang tambahkan 265 gram gula pasir kalau temen-temen mau lebih manis pola ditambah lagi ya tambahkan 25 gram susu bubuk tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru bisa juga diganti dengan tepung protein sedang ya atau yang segitiga biru tambahkan seperempat sendok teh garam tambahkan satu bungkus santan instan kemudian ditambah dengan air 65 mili tambahkan satu sendok teh munjung SP atau emulsifier boleh diganti dengan TBM atau ovalet ya lanjut kita mixer dengan speed rendah dulu biar tepungnya nggak berantakan kemana-mana dan ini kita pakai metode all-in-one semua bahan di mixer jadi satu mixer hingga mengembang atau sampai kental putih berjejak ya nah ini udah cukup kita matikan mixernya tambahkan 50 ml minyak kelapa biar bulunya nggak terlalu seret saat dimakan tapi kalau temen-temen mau pakai pul santan juga boleh ya sesuai selera masing-masing kemudian kita mixer kembali sebentar aja nah ini udah cukup kita sisihkan mixernya lanjut aduk dengan spatula pastikan semuanya tercampur rata lalu pisahkan adonan untuk motifnya takarannya dikira-kira aja ya dan ini kita biarkan putih polos sedangkan untuk yang satunya lagi kita akan bikin adonan warna hijau tambahkan jus pandan dicampur dengan pewarna hijau secukupnya menurut saya kalau pakai pandan asli aromanya lebih keluar tapi kalau temen-temen mau pakai pasta pandan juga bisa ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan pindahkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah saat menuang ke dalam cetakan kemudian siapkan cetakan bulu kukus ini saya pakai yang pendek lalu tuang adonan hijau ke dalam cetakan lakukan hingga semuanya selesai oke adonan hijau udah selesai dituang kita lanjut tuang adonan yang putih seperti ini lakukan juga hingga selesai tip supaya makarnya 4 kita bisa tambahkan taburan gula pasir di atas bolunya seperti ini setelah selesai ditaburi gula kita bikin motif sesuai selera tapi ini opsional aja boleh diskip kalau udah bolunya siap dikukus sebelumnya kukusan udah dipanaskan selama kurang lebih 10 menit ya masukkan bolunya ke dalam kukusan jangan lupa diberi jarak biar makarnya bisa sempurna untuk tutup kukusan sebaiknya dilapisi dengan kain ya supaya airnya nggak netes ke adonan tapi kalau kukusan yang seperti ini tidak perlu dilapisi kain lagi kukus selama kurang lebih 13 menit pakai api yang paling besar setelah kurang lebih 13 menit bolunya udah maten langsung aja kita keluarin dari kukusan kalau untuk jualan teman-teman bisa kemas di dalam box seperti ini ya muat hingga 12 pisis atau kalau teman-teman mau jual satuan bisa dikemas di plastik OPP ya dan jadilah bolu kukus pandan adalah chef amatiran ini recommended banget apalagi kalau dimakan saat masih hangat jadi lebih mantap so buat teman-teman semuanya yuk cobain resep ini di rumah terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat dan selamat mencoba bye bye